Dua, bila seorang wanita menerima perkenalan, wah ini mau nikah Pak, atau saling bertukar CV pada satu pria, apakah diperbolehkan menerima perkenalan yang lain? Wah luar biasa Pak. Lima masuk dulu Pak. Atau harus menunggu tuntas dulu perkenalan yang awal? Ini pilih-pilih Pak ya. Ya pertama, selama belum dilamar, selama wanita itu belum dilamar, baru sekedar ta'aruh. Apakah boleh dia menerima CV yang lain? Boleh-boleh saja. Tetapi yang dianjurkan, selesaikan dulu yang pertama Pak. Kalau kira-kira racocok, bilang racocok, selesai. Cari yang lain, tiba-tiba itu. Balik lagi enggak apa-apa. Kalau dianya Pak, mau. Maka selama belum dilamar. Karena kalau sudah dilamar, orang lain harus menunggu Pak. Enggak boleh Pak, masuk. Tapi kalau belum dilamar, baru sekedar perkenalan, maka siapapun boleh, masuk. Ya, belum ada kata. Oh, disini tulis bukan pinangan, tapi hanya sekedar tukar CV Pak. Belum pilih nggak? Dapat tukaran CV Pak. Yang kata cocok-cocok Pak. Lah, gimana? Ketika ada orang mau menikahkan saya kan? Nanti sudah 25 lebih enggak? Nikah-nikah. Ya, saya juga ingin nikah. Tapi belum ada yang cocok. Ya, datang ke tempat saya. Ternyata, Ustadz itu punya stok banyak, CV banyak. Saya mau milih raito Pak. Ya, betul raito. Ustadz, boleh lihat nonton-nonton dulu. Enggak boleh Pak. Wis, ini sih. Kamu ikhtiar. Dikei. Umurnya jauh lebih tua dari saya. Wajah yuk. Biasa Pak. Maka kemudian, wah nggak cocok Ustadz. Kikei lagi. Raha cocok lagi. Kikei lagi raha cocok. Wah, kalau pekiwa habis berhenti Pak. Karena beli konsep beliau apa namanya, dipilihkan yang paling suai di beliku Pak. Yang rapai-payu sih Pak. Yang kurang model. Itu dikasihkan dulu Pak. Seharusnya kan dipilih-pilih. Wah, ini cocoknya kayaknya ikan. Seharusnya begitu Pak. Yang rapaiu Pak. Malah rapaiu-payu. Akhirnya saya pakeu sendiri. Berhenti. Akhirnya malah ketemu sendiri Pak. Tapi Ratu Karsivi Pak. Ketemunya dimensin. Saya ketemu di medjid. Istri saya yang pertama. Istri saya cuma satu Pak. Yang pertama meninggal. Kemudian saya nikah. Baru satu Pak. Kemudian saya pas di medjid. Saya disuruh Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal kakak ipar saya. Yang kadang di sini-sini juga. Tolong ternoh panganan di medjid. Saya ngantarkan makanan. Ternyata ada guru TPA Pak. Ya itulah istri saya. Dan ya Allah. Perempuan seperti ini yang kayaknya cocok jadi istri saya. Bila saya cek-cek. Oh ternyata sedulurnya Pak Iqbal Dewi. Gampang jadinya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.